Pada malam hari ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Seperti saya katakan bahwa kitab Yohanes semakin hari akan semakin kita dalami makin kita dapat menikmati. Tema yang muncul kembali kepercayaan atau ketidakpercayaan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 3.16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menarik. Kita saat ini akan membahas dalam membahas tiga kisah Yang diambil dari kisah pasal 3, kisah pasal, eh bukan kisah, Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 9, dan Yohanes pasal 12. Tiga pelajaran yang kita akan ambil pada saat ini. Ketiga-tiganya sangat berhubungan dengan kata percaya dan tidak percaya. Ayat intinya kita ini begitu baik. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, kata percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya. Yesus katakan siapa yang percaya. Karena kasih Allah, ia hadir di dunia ini. Yang percaya kepada yang diutus itu, kepada anaknya yang tunggal, kepada Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Kita akan lihat satu persatu untuk yang pembahasan kita pada malam hari ini. Pertama, Nicodemus adalah orang yang percaya. Dalam Yohanes 3, ayat 1-2 adalah seorang farisi bernama Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Allah tidak menyertainya. Kenapa Nicodemus datang pada malam hari? Kita akan lihat nanti. Ada hop. Semakanya saya garisi, dia adalah seorang farisi bernama Nicodemus, pemimpin agama Yahudi. Terus apa? Ia datang pada waktu malam. Kata-kata yang dikatakannya, dia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Seorang yang dapat mengadakan tanda-tanda tanpa. Dikatakan, tanda-tanda, hanya Allah yang dapat memberikan, menyanggupkan orang melakukan itu. Nah, menarik. Kenapa sampai Nicodemus katakan, kita lihat bagaimana siangnya. Apa yang Yesus perbuat sehingga dia gemetar dan datang pada malam hari? Jawabannya adalah pada siang harinya, Yesus membuat sesuatu di bayi suci. Apa yang dia lakukan? Ia membuat camuk dari tali, lalu mengusim mereka semua dari bayi suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus marah di bayi suci. Kenapa? Ada apa di bayi suci? Mastinya tempat bayi suci itu adalah tempat untuk memilihkan nama Tuhan. Namun pada saat itu mereka ubah jadi tempat berbisnis. Dan menariknya, binatang yang dibawa, kan orang-orang pada zaman Yesus, sebelum zaman Yesus, sejak dalam Musa, sejak ada acara korban, persyaratannya itu sejak ada keimamatan. Kalau imam itu approve, bahwa itu layak atau tidak layak itu adalah keputusan dari imam. Dan pada saat imam itu approve, oke. Bisa dijadi apa? Korban. Namun pada zaman Yesus, approvenya imam itu bisnis. Sama seperti di Indonesia. Halal dan tidak halal itu adalah bisnis. Kalau di approve, ada merek halalnya. Dan kalau di approve, maka itu harus ada bayarannya. Nah, sama pada zaman orang Yahudi, pada zaman Yesus. Jadi, kalau misalnya dia bawa dari rumah, domba yang dari rumah, dia bawa ke sana, maka imam-imam akan katakan, oh ini cacat, oh ini ini. Tidak approve. Tapi, kalau dia beli di situ, pas walaupun cacat, pas dia bilang, oh ini cacat, tapi saya beli di situ, dia akan apa? Approve. Boleh. Kenapa? Karena sudah ada kerjasama, dia dengan apa? Imam-imam dengan apa? Dengan para penjual. Jadi, segala sesuatu itu jadi bisnis. Dan itu membuat Yesus marah. Menarik? Dalam pelayanan, jangan kita membuat bisnis. Pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan. Yesus marah sekali. Marah sekali karena pada saat itu, mereka mempergunakan itu untuk mencari uang. Dan Yesus mengacaukan. Mengusir mereka semua. Yang berjualan di situ. Nah, dan itu semua. Tidak ada yang dapat memprotes. Membuat Nicodemus melihat Yesus itu berbeda. Sehingga dia datang malam-malam. Ada menariknya. Malam melambangkan ketakutan. Malam melambangkan kekuasaan daripada apa? Kegelapan. Namun, ketakutannya untuk bertemu dengan Yesus. Dia tetap datang ketemu dengan Yesus. Nah, kita akan melihat. Pada malam itu juga, dia melihat terang. Nanti kita akan lihat bagaimana dia bertemu dengan terang. sehingga malam itu pun tidak menjadi apa? Membuat dia jauh daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 19-21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang. Itu. Supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar? Ia datang kepada terang supaya menjadi nyata. Bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam halat. Nicodemus. Walaupun sudah datang pada malam hari. Ia melambangkan ketakutannya. Ia kegelisahan hatinya. Karena dia merasa terkungkung pada saat selama ini. Dan pada saat dia bertemu dengan terang itu. Apa yang terjadi? Dia lepas. Dia tidak memiliki rasa takut lagi. Dia tidak memiliki kelegaan. Dan menariknya. Malam itu adalah terang bagi. Malam yang terang bagi Nicodemus. Karena di situ adalah malam pertobatannya. Dalam Yohanes 19.39.40 Ini juga salah satu membuktikan pertobatan dari Nicodemus. Juga Nicodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ingat selalu diulangi. Akan diulangi. Datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu. Kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mait Yesus mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bisa menguburkan mait. Jadi siapa yang menguburkan Yesus? Nicodemus. Di mana murid-murid? Murid-murid lari. Ketakutan. Pada saat Yesus mati, murid-murid ketakutan. Mereka mengalami malam yang sesungguhnya. Tapi Nicodemus sejak malam itu, sejak malam pertobatannya itu, dia selalu ikut Yesus. Kalau kita baca dalam tulisan Rurubuat, pada saat untuk menangkap Yesus, Nicodemus dan Yusuf Arimathea tidak diikut sertakan dalam rempah. Kenapa? Karena sebelumnya berapa kali rencana untuk menangkap Yesus gagal. Karena apa? Mereka dua. Bukan hanya mereka dua, tapi mereka dua adalah salah satu leader-leadernya yang membuat gagal untuk menangkap Yesus. Dan berikutnya, mereka tidak diikutan lagi. Tidak dipanggil. Padahal, dia adalah seorang Sanhedrin, dia adalah, istilahnya anggota DPR dia. Kalau di Indonesia. Dia adalah anggota DPR. Masa rapat DPR? Dia tidak diundang. Istilahnya begitu. Namun, karena, dikatakan dalam tulisan Rurubuat, karena Yesus, karena mereka selalu menggagalkan rencana untuk penangkapan Yesus, maka mereka tidak dirapat, ikut rapatkan, dalam rencana penangkapan Yesus. Dan rencana untuk kematian Yesus. Nah, sehingga, pada saat Yesus sudah mati, dikai salib, siapakah yang mengambil mayat Yesus? Siapakah yang meminta ke Pilatus? Nikodemus dan Yusuf Arimatia. Kedua-duanya datang, dan menguburkannya. Yusuf sudah mempersiapkan kubur untuk dirinya, tapi, kubur itu, diberikan kepada Yesus. Nah, menarik, akan semua kita menarik, kita akan melihat, pertobatan Nikodemus ini, pertobatan Nikodemus sejak malam itu. dia yang membawa ke kubur, menjemput, mengambil tubuh Yesus, dan menguburkannya. Nah, apa yang terjadi? Dalam tulisan, roh membuat Alfa dan Mega Jirid 6, halaman 27428. Ini sangat penting kita ingat. Saya selalu katakan, siapakah, orang yang percaya, Yesus bangkit, pada, hari Minggu. Jawabannya adalah Nikodemus. Nikodemus ketika melihat Yesus, ditinggikan di salib, teringat akan perkataannya, yang diucapkan pada malam, di Bukit Zaiton. Ingat, apa yang Yesus katakan? Kalau, anak manusia itu ditinggikan, dan sama seperti Musa meninggikan, ular di Padanggurun, demikian juga, anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya, kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Jadi, Nikodemus ingat itu. Dan dia tahu, Yesus mati hari Jumat, Sabtu dia tidak bangkit, hari Minggu dia pasti bangkit. Pada sahabat itu, ketika Kristus berbaring di kubur, Nikodemus mendapat kesempatan, untuk merenung. Suatu terang yang baru, kini menerangi pikirannya, dan perkataan yang telah di ucapkan, Yesus kepadanya, bukan lagi rahasia, yang tadinya masih rahasia. Pada saat apa yang Yesus katakan, bahwa, kalau sebagaimana Musa meninggikan, ular di Padanggurun, demikian juga, anak manusia harus ditinggikan, dia mengetahui, bahwa itu, bicara tentang kematiannya. Ia merasa, bahwa ia telah kehilangan banyak, karena tidak menggabungkan diri, dengan jurus selamat-selama masa hidupnya. Sekarang ia teringat, akan peristiwa-peristiwa di Golgotha. Apa peristiwa-peristiwa di Golgotha? Apa yang Yesus katakan di Golgotha? Doa Kristus bagi orang yang membunuh dia, serta jawabannya kepada permohonan pencuri, yang hampir mati berbicara, kepada hati anggota majelis, yang terpelajar itu. Apa yang dikatakannya? Pada hari ini engkau apa? Akan berada di apa? Yesus berkata apa? Memberikan pengharapan kepada apa? Pencuri yang di sebelahnya. Itu, teringat semuanya, dari apa yang dikatakan Yesus pada malam hari itu, sampai, sampai, sampai kata yang terakhir. Sekali lagi, yang memandang kepada jurus samannya, dalam kesengsarannya. Apa kata yang terakhir? It is finish. Sudah selesai. Yang diucapkan seperti perkataan seorang pemenang. Jadi dia tahu, Yesus tidak kalah. Yesus menang. Makanya dia dapat berkata, it is finish. Sudah selesai. Dan pada saat dia mengatakan, sudah selesai, dia tahu bahwa Yesus itu sebagai seorang apa? Pemenang. Sekali lagi yang memandang bumi yang bergempa, langit yang dikelam, tirai yang terkoyak, batu yang bergetar, dan imannya diteguhkan selama-lamanya. Peristiwa yang membinasakan harapan murid-murid, justru meyakinkan Yusuf dan Nicodemus tentang keilahian Yesus. Ketakutan mereka dikalahkan oleh keberanian iman yang teguh dan tidak koya. Dimana semua orang bingung karena gempa yang terjadi pada saat Yesus mati. Tapi itu tidak membuat Yusuf dan Nicodemus kebingungan. Melainkan mereka semakin tahu siapa Yesus itu. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang ilahi. dan dia, di sini makanya dia tahu tentang keilahian Yesus. Dan dia yakin, Yesus akan bangkit. Keyakinan daripada Nicodemus itu berbeda dengan para murid yang lainnya. Selain Nicodemus dan Yusuf Arimathea, ada yang lain yang percaya sama Yesus bahwa Yesus akan bangkit. Ada. Siapakah itu? Para imam. Para imam tahu Yesus akan bangkit. Dan para imam, pada hari sabat itu, kemana para imam? Kalau Nicodemus dan Yusuf Arimathea belajar mendalami apa yang Yesus katakan. Tapi orang Farisi dan para imam pergi ke Pilatus meminta supaya kubur Yesus dimetraikan oleh metrai Roma. Supaya Yesus tidak bangkit. Jadi, ada dua sisi. Ada yang percaya. Kedua-duanya sama-sama percaya bahwa Yesus akan bangkit. Tapi, yang satu percaya dengan kebahagiaan. Tetapi bagi yang satu, saya tidak taruh di sini. Tetapi yang satu, percaya dengan penuh kegelisahan. Gelisah hati mereka. Karena mereka tahu bahwa Yesus akan bangkit dan membuka segala kebohongan mereka. sehingga mereka pergi ke Pilatus supaya kubur Yesus dimetraikan pada hari sabat. Sebelumnya Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari sabat. Mereka komplain. Tapi, orang Farisi pergi pada hari sabat supaya kubur Yesus dimetraikan dengan metrai Roma. dan dijaga oleh tentara. Bayangkan. Begitu hebatnya. Yang satu, percaya dan berbahagia. Yang satu, tidak percaya. Percaya, tapi memiliki rasa takutan. Dan bagaimana dengan para murid? Semu para murid. Para murid penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Bedanya dengan Yusuf dan Nicodemus. Mereka percaya, yakin bahwa Yesus akan bangkit. Nah, apalagi yang kita dapat korek dari Nicodemus. Nicodemus, ini pelajaran yang sangat baik. Setelah Tuhan naik ke surga, tak kala murid-murid itu sudah dicerai-beraikan oleh Anyaya. Siapa yang tampil? Nicodemus. Tampil ke depan dengan gagah berani. Yang menggunakan kekayaan untuk menyokong jemaat yang masih baik itu. yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada kematian Kristus. Pada masa bahaya, yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu, serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil, ia diolok-olok serta dianyaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Jadi apa yang terjadi dengan Nicodemus? Setelah dia percaya Yesus bangkit dan apa yang dia percaya dan dia lihat Yesus bangkit, apa yang terjadi dengan dia yang tadinya dia masih ragu-ragu sejak dari hari sahabat itu. Dia tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dia tidak ragu lagi. Dia tidak memiliki ragu. Dia bahkan teguh bagaikan apa? Batu karang menegukan iman murid-murid. Dia lebih malah dia yang menegukan iman para murid. Dia yang menegukan para iman-iman para murid. Sehingga bahkan dia menopang dengan segala hartanya. Pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh Nicodemus. Dia jadi miskin. Tadinya dia kaya. Dia jadi miskin. Tadinya dia dihormati. Sekarang dia diolok-olok diandainya karena Kristus. Lihat apa yang terjadi dengan Nicodemus. Pada saat dia bertemu dengan Yesus hidupnya dari malam menjadi terang. Dari gelap menjadi terang. Dia tidak ragu. Dia mengorbankan segalanya untuk Kristus. Dan dia percaya. pada saat dia percaya semuanya berubah. Segala keputusan diambil hanya untuk melayani Yesus. Pertanyaan kepada kita semua saat ini. Apakah kita percaya seperti Nicodemus percaya? Karena Yohanes 3.16 itu adalah perbincangan Yesus dengan Nicodemus. Siapa yang percaya? Percaya seperti apa? Percaya yang seperti Nicodemus yang mengorbankan segalanya. Dia adalah pemimpin yang hebat. Dia tinggalkan hartanya. Dia tinggalkan semuanya. Demi apa? Demi Yesus. Itulah percayanya Nicodemus. ada percaya yang berikutnya. Keduduhnya percaya. Dalam Yohanes 9.39 kata Yesus aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Menarik. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Siapa barang siapa tidak melihat dapat melihat. Supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ada dua konsep di sini. Ini bercerita tentang orang buta yang tidak dapat melihat secara barang siapa tapi dapat melihat secara iman. Tapi ada lagi golongan yang lain. Sama seperti Nikodimus. Dia percaya dan ada yang tidak percaya yaitu orang-orang farisi. Teman-temannya dan pada saat ini orang farisi juga tidak percaya. Padahal dia melihat matanya melihat apa yang Yesus buat. Yesus kasih makan lima ribu orang. Mereka saksikan. Tapi tidak cukup untuk membuat mata rohaninya terbuka. Tidak cukup untuk melihat mata rohani membuka mata rohani mereka. Mata badannya mereka melihat tapi mata rohani mereka buta. hal ini juga terjadi pada kita saat ini. Kita bisa melihat apa yang Tuhan perbuat di depan kita. Tapi kita pikir itu adalah perbuatan kita. Itu adalah kesanggupan, itu adalah kemampuan yang kita miliki. Sehingga kita tidak memandang bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Kita berpikir kita punya uang pada saat ini karena kita bekerja keras tapi tidak memikirkan bahwa kita memiliki kesehatan dan saat ini kita dapat bertemu itu karena Tuhan yang mengizinkan. Kita berpikir sega sesuatunya karena kita mampu tapi kita tidak berpikir bahwa itu adalah perlindungan Tuhan. Sehingga kita tidak dapat melihat apa Yesus perbuat bagi kita. bagaimana dengan orang buta itu? Waktu Yesus sedang lewat dia melihat seorang buta sejak lahir. Dia buta sejak lahir. Menariknya kenapa ini harus dikatakan dia melihat seorang buta sejak lahir? Karena dipertanyakan kebutaannya. Apakah dia benar-benar buta? Siapa yang mempertanyakan? Yang mempertanyakan adalah orang farisi. karena apa? Kenapa mereka mempertanyakan? Jawabannya adalah karena iman mereka mata rohani mereka buta. Mata rohani mereka buta. Dan di dalam Yohanes 9 ayat 4 kita harus mengejarkan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siap. saat masih siap selama kita masih dalam terang masih terang apa maksudnya? Ini perbandingannya seperti yang tadi pada malam hari ketemu pada malam hari Nikodemus ketemu Yesus dan melihat terang setelah masih siang itu menjelaskan terang itu masih ada dan malam akan datang malam dimana tidak ada seorangpun yang dapat bekerjaan kenapa malam kita memang tidak bisa bekerja pada malam hari pada saatnya beristirahat tapi pada masa kegelapan kita juga tidak dapat bekerjaan apa artinya kita hanya bisa mempertahankan apakah kita masih bisa bertahan dalam imam itu pada saat malam secara lahir ya kita memang tidak bekerja malam tapi rata-rata di Amerika ini banyak orang yang udah kerja malam semestinya malam itu tempat kita beristirahat tapi secara rohani malam ini dan siang itu memiliki makna saya sendiri siang itu bicara tentang waktu kita bekerja secara rohani siang itu bukanlah siang waktu siang biasa tapi bicara tentang apa pada saat terang itu masih ada kesempatan itu masih ada dan malam pada saat kesempatan itu sudah tidak ada lagi sudah tidak ada kesempatan karena itu Yesus ingin supaya kita bekerja semasa Yes terang masih diberikan kesempatan untuk melayani dia ada waktunya malam ada waktunya kita tidak dapat lagi melayani Tuhan ada waktunya nanti kita tidak bisa lagi beribadah ada waktunya nanti kita hanya bisa bersembunyi fear ada ketakutan kenapa ada ketakutan karena pada saat itu kita akan dicari untuk dibunuh tapi waktu itu hanya sebentar saja menjelang kedatangan Yesus karena itu selama masih waktu ada waktu selama masih siang kita harus bekerja Yesus meminta kita untuk bekerja dia pun selama masih ada waktu sebelum waktu malamnya malamnya kapan pada saat Yesus ditangkap dan mau dia apa pada saat Yesus ditangkap dan mati di kayu salib sebelum itu apakah Yesus beristirahat Yesus bekerja bekerja mencari jiwa dan pada saat dia bangkit dia terang makin bercahai nah saat ini dia minta kita bekerja selama masih siang nah lihat apa yang terjadi dengan orang buta itu dia disembuhkan dia dicelekan dia punya muatan dia diusir dari lingkungannya karena dia percaya kepada Yesus Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka kemudian dia bertemu dengan dia dan mereka kata percayakah engkau anak manusia percayakah engkau kepada anak manusia lihat pertanyaan Yesus sama kepada Nudia apakah engkau percaya kondemus katakan aku percaya dan kepada orang buta ini Yesus bertanya percayakah engkau kepada anak manusia jawabnya siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya kata Yesus kepadanya engkau bukan saja melihat dia tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu apa jawabannya setelah orang buta itu sembuh terus dia ditanya Yesus apakah engkau percaya jawabnya aku percaya Tuhan lalu ia sujud menyembahnya orang buta itu berkata aku percaya aku percaya aku percaya Nikodemus percaya orang buta percaya ini orang-orang farisi tidak percaya tapi sama juga di Yohanes pasal sembilan orang-orang farisi tidak percaya nah di dalam poin yang ketiga Yesus ditinggikan ini dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepada aku inilah yang Yesus katakan kepada Nikodemus dan pada saat di Yohanes pasal 12 diulangi lagi aku ditinggikan bumi aku akan menarik orang kepada aku terus jawab siapa Mesias itu siapa anak manusia itu sehingga harus ditinggikan tapi apa Yesus tanya hanya sedikit waktu lagi ini pertanyaan kepada murid-murid hanya sedikit waktu lagi terang ada diantara kamu selama terang itu ada padamu percaya lah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu barang siapa berjalan dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka nah di Yohanes Masal 12 ayat 34 ayat 36 Yesus tanya jika anak manusia ditinggikan apakah kamu percaya mereka masih bingung siapa anak manusia itu dan dikatakan waktunya tinggal sedikit lagi tinggal sedikit lagi nah dari tadi kita lihat siapa yang percaya sekarang saya akan kasih satu contoh selain orang farisi yang tidak percaya Judas adalah contoh yang tidak percaya Yohanes 13 ayat 30 Judas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam sekarang lagi kita akan kembali lagi makanya pembahasan ini begitu baik karena apa dikatakan ini berhubungan dengan malam siang dalam arti bukan hanya malam padahal saat itu memang malam tapi secara rohani pada saat itu memang malam hari Judas keluar tapi pada saat itu di dalam perjamuan itu terang namun pada saat Judas keluar gelap dia meninggalkan terang menuju kegelapan dia tinggalkan terang dia tinggalkan terang karena dia tidak lagi mau bersama dengan Yesus dia menggunakan pola pikirnya dia pergi dia pergi dia memilih kegelapan itu apa yang terjadi Yohanes 18 ayat 23 Judas yang menghianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya ini adalah malam kalau tadi dicatat di Yohanes 13 berarti kalau kita lihat Yohanes 13 14 15 16 17 baru Yohanes 18 Yohanes 18 Yohanes 18 Judas yang menghianati Yesus tahu juga tempat itu dimana Taman Getsamani karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya maka datanglah Judas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera sulu dan sejadah Judas sang penghianat itu yang meninggalkan terah menuju kegelapan dan hidupnya dengan kegelapan dia bergabung dengan apa orang-orang yang tidak percaya untuk menangkap Yesus apa yang terjadi dalam hidupnya di dalam Matius 27 ayat 5 ia melemparkan uang perak itu ke dalam bayi suci lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri hidupnya diakhiri dengan kegelapan karena apa dia meninggalkan terang Nikonemus dari kegelapan menuju terang orang muta dari kegelapan menuju terang dan saat ini Judas dari terang menuju kegelapan sekarang ada pilihan di dalam kehidupan kita masing-masing di depan kita ada terang yaitu Yesus Kristus Yesus hanya minta kita apa percaya Yesus minta kita percaya percaya kepadanya ada pilihan Yesus ingin dekat dengan kita Yesus ingin bersama dengan kita tapi ada pilihan pilihan itu adalah mau ikut Yesus atau meninggalkan Yesus tapi ingat kalau kita ikut Yesus bukan berarti hidup kita enak Nikonemus tidak enak dia kehilangan banyak kekuasaan harta semua ditinggalkan demi Yesus tapi dia memiliki iman dia memandang hidup yang lebih masa depan yang kekal bersama dengan Yesus pada saat ini Yesus memanggil kita semua untuk percaya percaya seperti orang buta itu percaya dia tidak melihat tapi dia memiliki iman dan ada pilihan yang lain yaitu meninggalkan Yesus seperti Judas hidupnya terang dia tinggalkan Yesus akhirnya penuh dengan kegelapan pilihan-pilihan inilah yang setiap hari diberikan kepada kita semua karena karena di dalam mati setuju ayat 21-23 katakan bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kendak bapakku yang di sorga pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian perbuatan kejahatan kenapa ini pilihan itu ada depan kita ikut Yesus atau tidak jangan setengah-setengah saudara kalau setengah-setengah ini yang Yesus katakan aku tidak pernah mengenal kamu enyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan sama kita adalah jemaat Yesus Allah katakan apa lebih baik kamu panas ataupun dingin kalau tidak aku akan memuntahkan kamu Yesus tidak mau kita setengah-setengah pada saat kerohanin kita panas kita bergebu untuk melayani Tuhan pada saat kerohanin kita dingin kita mulai untuk menarik diri dalam pelayan tapi Allah katakan lebih baik kamu panas atau dingin kenapa pada saat dingin akan ada orang yang membantu yang diutus Allah untuk membuat kita kembali rohani hangat kehangatan meliki kehangatan kerohanin kita karena itu Allah bilang pilih dingin atau panas bukan ditengah-tengah hal yang sama mau ikut Yesus atau tidak jangan setengah-setengah setengah ikut dunia setengah ikut Tuhan kalau kita lakukan itu Tuhan akan muntahkan kita dari apa apa artinya Tuhan jijik terhadap orang yang setengah-setengah Tuhan tidak suka orang yang tidak memilih apa tidak memilih dia mau ditengah-tengah saja sebentar boleh ikut dunia sebentar boleh ikut Tuhan tidak Tuhan mau meminta kita ikut Tuhan atau tidak ikut seperti apa percaya seperti Nicodemus percaya seperti orang buta itu atau pilih seperti Judas itu adalah pilihan kita masing-masing dan Yesus minta kita menjawabnya hari demi hari pada saat kita apa pada saat kita menjalani hidup kita ikut suara roh kudus atau ikut keinginan hati kita amin